Intro Senin malam jajaran Polres Sarulangun menangkap pelaku penyelundupan Opset Harimau. Tiga pelaku berhasil diamankan yaitu Nur Ifdan, Edi Yanto, dan Puji Ismanto. Saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Pasar Singkut. Aksi penangkapan bermula dari kecurigaan polisi saat melihat sebuah truk yang melaju sangat kencang. Pelaku mengatakan Opset Harimau akan dibawa ke Kota Jambi untuk dijual seharga 50 juta rupiah. Namun siapa pembelinya masih dalam penyelidikan polisi. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2, Pasal 21 Ayat 2, Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pelaku terancam hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Nur Ifdan, salah satu pelaku, tampak santai saat ditanya petugas dan awak media. Dirinya menjawab sering melakukan pengawetan, tapi untuk Harimau jarang. Terima kasih telah menonton! Surya Abadi, Jembi TV